Para petani di Kabupaten Moro Jambi mengalami kerugian akibat harga cabai yang anjlok. Bahkan ada sebagian petani cabai yang beralih ke tanaman padi. Anjloknya harga cabai merah di pasaran berdampak buruk terhadap para petani. Pas kelebaran Idovitri kemarin, harga cabai merah di pasar tradisional Moro Jambi mencapai titik terendah, yakni Rp12.000 hingga Rp15.000 per kilo. Kondisi tersebut menurut petani cabai yang ada di Kabupaten Moro Jambi, khususnya di Kejamatan Kumpe, merugi hingga 50 persen jika dihitung dari modal yang dikeluarkan. Salah seorang petani, Buruhan mengatakan, idealnya di tingkat petani harga cabai mencapai Rp20.000 hingga Rp30.000 per kilo. Mengingat saat ini bibit dan obat untuk tanaman cabai yang harganya semakin mahal, para petani berharap anjloknya harga cabai tidak lagi terulang. Akibat penurunan harga yang terjadi beberapa bulan terakhir, tidak sedikit petani di Moro Jambi yang beralih dari tanaman cabai ke tanaman padi darat. Pasalnya harga cabai tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan oleh petani. Novia Potri Sanjaya, Cik TV, melaporkan.